Aku kan sudah bilang, aku tidak ingin main denganmu. Perpustakaannya tenggelam! Perpustakaan tenggelam! Jangan biarkan aku melakukannya! Tidak! Berhenti tenggelam! Tidak! Maafkan aku, apa? Kita dapat! Ini saderhana itu akan tiba! Negara api sekarang dalam bahaya! Apa mana? Aku mengerti kau sangat lelah akhir-akhir ini. Sayang sekali, kau mungkin merasa tidak punya pilihan lain kecuali bersikap marah seperti hewan liar. Tapi jangan khawatir, itu tidak akan terjadi lagi. Karena aku akan mematahkanmu. Jangan khawatir, aku juga akan memberimu makan. Tapi tidak sekat. Pertama, aku akan memberitahumu bagaimana cara mendapatkannya. Tentu saja kalau kau tampil, lubang ini akan terbakar. Tentu saja kalau kau tampil, lubang ini akan terbakar. Kalau kau hati-hati, kau tidak akan terbakar. Kau pasti akan menyesal. Jelas sekali kalau majikanmu yang sebelumnya, sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengajarimu. Misun dulu. Aku mau cari makanan di sana. Tetap di sini dan jangan dekati monster itu. Jaga sikapmu atau kau akan menyesal. Dia makhluk yang sulit, keras kepala dan pemarah. Aku butuh taman waktu dengannya. Terlalu beresiko sekarang. Terlalu beresiko? Apa maksudmu? Ini sirkus, tempatnya ketakutan dan bahaya. Aku mau sapi terbang itu tampil malam ini. Kalau kau tidak bisa menjaga sikapmu, kau akan menyesal. Ayo jalan. Sampai nanti, teman. Terbang. Hadirin sekalian. Ini saatnya untuk sesuatu yang sangat istimewa. Sebuah mahakarya. Sangat sempurna dan langka. Sudah beberapa generasi tidak dilihat oleh mata manusia. Ku persembahkan. Sapi terbang. 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 Cepat terbang. Wah, lu menyebalkan. Lari. Cepat lari dari dia. Terbang. Cepat terbang. Makhluk penyebalkan. Lari. Ayo, kau bisa melakukan, ya? Kembali kau, makhluk penyebalkan. Hei, kami sudah membuat posternya. Hei, aku pikir membuat gambar apa adalah tugasku. Sudah seharian aku menggambar apa. Oh, saka panahnya apa ada di kepala. Ini memang kepalanya. Kenapa ada kaki di kepalanya? Itu tanduknya. Aku kan sudah lama tidak melihatnya. Menurutku itu sudah mirip. Terima kasih. Aku merasa jadi... Kenapa kau harus bersikap seperti itu? Ikuti saja buatan ahlinya. Ayo, pekerjaan kita banyak. Ada apa, Momo? Aba! Aku akan melawanmu sendiri. Ya, hebat! Apa? Aku merindukanmu. Eng, sepertinya kami mulai merasa khawatir padamu. Lama sekali kau tidak tidur. Dan kau mulai bertingkah aneh. Kau harus menjaga dirimu. Kau tidak bisa terus seperti ini. Dengar, aku menghargai apa yang kalian katakan. Tapi stres dan semua mimpi buruk ini sudah terlalu banyak untukku. Tetap terjaga adalah cara untuk mengatasinya. Ya, tinggalkan anak ini sendirian. Hei, siapa yang bertanya? Teman-teman, sudahlah. Tidak. Aku bosan mendengar orang-orang mengatakan apa yang harus kulakukan. Oh, kau tidak menyukainya. Ayo kita lakukan sekarang. Saka, apa yang harus kita lakukan? Tentang apa? Tentang itu. Aba, 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 mama, mama, mama. Ayolah, teman-teman. Kita berada di pihak yang sama. Semua orang suka cakra, cakra, cakra. Roti isi cakra enak sekali. Cakra, cakra. Enak rasanya. Asi lalu kita bersama. Sampai ke dalam air terjudi yang dalam. Kita harus mencari Taa dan minta maaf padanya. Baik, tapi apa yang akan kita lakukan dengan ketiga gadis berbahaya yang sedang mengejar kita? Aku punya rencana. Tak benar. Bulu apa menuntun mereka langsung pada kita? Tapi sekarang dia sudah bersih, tidak ada jejak lagi. Kau yakin tidak apa-apa? Itu tidak apa-apa kalau kita pergi sekarang juga. Akanku gunakan bulu apa untuk membuat jejak baru yang akan mengacaukan mereka? Oh, apa yang kau lakukan? Bukan sakit sekali. Bulu-bulu yang basah, bagaimana menurutmu? Hmm, bukan seperti bulu biasa. Mungkin seperti bando atau bansi. Ini sedikit aneh untukku. Bison? Bison! Ini bulu Bison! Bulunya ke arah sana. Avatar ingin menipu kita. Kalian ke sana dan lihat apa mereka ada di sana. Aku akan ikuti jejak ini. Terima kasih telah menonton! Tidak mungkin berjalan jauh. Oh, tidak. Katara. Bagaimana mereka menemukan kita? Apa? Ayolah. Kita harus lebih cepat. Ia terlalu lelah. Aduh, jadi bagaimana? Kita harus berhasil sampai keseberang sungai itu. Ayo apa, sedikit lagi. Kita berhasil. Kita selamat. Kau berhasil apa? Kau berhasil. Tidak. Terima kasih. Ya, usaha yang bagus. Kau bagaimana? Kau lihat sendiri, kan? Aku dan Tylee pikir saat bertemu kalian akan terjadi sesuatu yang sangat menarik. Tapi seperti biasa, membosankan. Terima kasih apa, entah bagaimana kalau kau tidak ada. Air terjun yang bagus? Hei, jangan mulai tanpa aku, teman. Ingat alasan kita kemari. Oh iya, saatnya berlatih pengendalian air. Hebat, apa yang harus berbuat? Kau bisa bersihkan kotoran dari kuku apa? Jadi, saat kalian bersenang-senang di air, aku harus membersihkan lumpur dari kaki banteng raksasa itu. Lumpur dan serangga? Baiklah. Iya, jangan terlalu senang. Nanti kau yang harus membersihkan aku. Ini gerakan dasar, tapi perlu sebulan bagiku untuk menguasainya. Jadi, jangan frustasi kalau kau tidak bisa menguasainya. Dorong dan tarik air seperti ini. Kuncinya adalah temukan gerakan tangan yang benar. Seperti ini? Itu hampir benar. Kalau terus berlatih, aku yakin kau bisa. Hei, aku sudah bisa. Wow, kau bisa menguasainya dalam waktu singkat. Perlu dua bulan bagiku untuk menguasai itu. Iya, kau kan temukan jurus itu sendiri. Aku beruntung punya guru yang hebat. Terima kasih. Lalu selanjutnya apa? Ini jurus yang paling sulit. Aku menyebutnya memecah air. Lebih sulit dari kelihatannya, jadi jangan kecewa. Bagus sekali. Tapi sebenarnya ada gerakan yang tidak penting. Maaf, jangan berhenti sekarang. Ayo lanjutkan lagi. Aku juga menemukan jurus yang lain. Tapi itu sangat sulit. Aku bahkan belum bisa menguasainya. Idenya adalah untuk menciptakan gelombang raksasa yang dahsyat. Jadi, seperti ini? Apa? Kau tidak apa-apa. Hei, bangun teman. Kau tidak apa-apa ya? Makhluk apa itu? Ini apa? Banting terbangku. Benar. Dan ini Katara, adik terbangku. Jangan khawatir. Nanti juga hilang. Itu. Jadi, kalian tinggal di sini ya? Jangan jawab itu. Kau lihat cahaya dasar tadi? Dia mungkin mata-mata dari pasukan laut negara api. Ya, aku yakin dia mata-mata pasukan laut api. Dan kau bisa melihat mata jahatnya itu, kan? Kakakku yang penakut ini namanya Saka. Kau belum menyebutkan namamu. Aku... Aku, Eng. Hanya bersin saja kau sampai terbang 10 kaki ke udara. Benarkah? Aku pernah lebih tinggi. Hah? Kau pengembara udara. Tentu saja. Sinar dahsyat, bintang terbang, pengembara udara. Aku rasa aku mengalami kegilaan tengah malam. Aku mau pulang menenangkan pikiranku. Kalau kalian terjebak, apa dan aku bisa memberi tumpangan? Kami senang. Terima kasih. Oh, tidak. Aku tidak mau naik monster tukang bersin itu. Jadi kau berharap ada monster lain yang akan datang untuk mengantarmu pulang? Itu juga sebelum kau mati kedinginan. Baiklah, penerbang pemula. Pegangan yang erat. Apa, yip-yip? Ayo, apa? Yip-yip. Wah. Aku terkesan sekali. Apa hanya lelah? Setelah istirahat, dia pasti bisa terbang ke angkasa. Lihat saja. Kenapa kau tersenyum seperti itu? Aku tersenyum, ya? Pergi. Terbang. Melayanglah. Aku mohon apa, kami butuh bantuanmu. Eng juga. Naik. Terbang. Melayanglah. Saka tidak percaya kau bisa terbang. Tapi aku percaya apa. Ayolah, kau tidak ingin menyelamatkan, Eng. Apa yang biasa diucapkan anak itu, ya? Yihab. Hap-hap. Wah. Yip-yip. Kau berhasil, Saka. Dia terbang. Dia terbang. Katara. Maksudku, masa bodoh dia mau terbang?